Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur Di hari terakhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, Minggu 6 September 2020 kemarin, pasangan bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Adi Wibowo atau Mas Adi, mendaftarkan dirinya secara resmi ke KPU Kota Pasuruan. Setibanya di KPU, Gus Ipul Mas Adi yang menggunakan baju koko berwarna putih dipadukan dengan celana hitam beserta songkok hitam, langsung menyerahkan berkas pencalonan mereka. Setelah melakukan verifikasi dokumen, KPU Kota Pasuruan akhirnya menyatakan berkas dan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota, Gus Ipul Mas Adi diterima. Ya hari ini daftar, setelah ini kan ada proses lagi diantaranya tes kesehatan. Setelah tes kesehatan nanti kalau sudah penetapan, waktunya kampanye ya kita akan melakukan kampanye sesuai ketentuan KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi intinya kami punya mimpi, kami punya cita-cita, kami ingin Pasuruan ini berubah dan lebih cepat maju. Apalagi akses ke Kota Pasuruan ini makin mudah. Tapi juga kalau kita nggak hati-hati, orang hanya lewat saja, hanya dadadadadadok. Kita ingin mimpi-mimpi kita ini diwujudkan nanti dalam proses-proses pengambilan keputusan kalau kita diberi mandat pemilih pada tanggal 9 Desember yang terakhir. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Kota Pasuruan kita menuju ke Kabupaten Blitar, rekan Ninda Alivia membawa kabar rekapitulasi data hasil pemutakhiran tingkat PPS di Kabupaten Blitar. Terdapat 24.784 pemilih baru. Selama tiga hari, mulai tanggal 30 Agustus 2020 sampai 1 September 2020, Panitia Pemungutan Suara atau PPS di 248 Desa Kelurahan di Kabupaten Blitar melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran untuk Pilkada 2020. Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Program Data dan Informasi Ruli Kustati mengatakan, rekapitulasi tingkat PPS dilakukan secara serentak pada 31 Agustus 2020. Dari hasil rekapitulasi tersebut ada pemilih baru sebanyak 24.784. Kemudian pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 78.900 orang. Sehingga setelah rekapitulasi di tingkat PPS diketahui terdapat 962.209 pemilih. Pemilih baru merupakan pemilih pemula serta yang belum terdata sebelumnya. Yang sesuai PKPU 5 2020 dilaksanakan tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September. Kabupaten Blitar melaksanakan secara serentak tanggal 31 Agustus 2020. Ruli menambahkan tahapan selanjutnya rekapitulasi PPK dilakukan tanggal 2 sampai 4 September. Hasilnya nanti sesuai peruntukannya PPK memberikan salinan berita acara kepada Panwascam. Parpol jika hadir dan kepada KPU. Kemudian KPU juga melakukan rekap baru setelah itu masuk pada DPS atau data pemilih sementara. Ninda Alivia, Radio Persade FM, Blitar. Menuju ke Kabupaten Ngawi, 4 lokasi disepakati menjadi tempat relokasi 426 pedagang pasar besar Ngawi. Rekan Anjani. Suara Ngawi melaporkan selengkapnya. Revitalisasi pasar besar Ngawi yang sudah dianggarkan sebesar Rp89 miliar di APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR akan segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK telah melakukan berbagai persiapan terkait tahapan revitalisasi pasar besar Ngawi tersebut, salah satunya relokasi pedagang. DPPTK Ngawi memutuskan akan merelokasi pedagang pasar besar keempat tempat di sekitar pasar yaitu Jalan Mangku Bumi, Koplaan Pasar Unggas, Area Parkir Barat, Penggadian, dan Jalan Sultan Agung. Yering di gedung dewan yang dilakukan DPPTK bersama Komisi 3 DPRD Ngawi telah menyepakati adanya relokasi pedagang pasar yang menelan biaya sebanyak Rp860 juta tersebut. Anjani LPPL Suara Ngawi. Sementara itu dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar Bupati Lumajang hadiri Yatnya Karo Suku Tengger Argosari. Torikul Hak Bupati Lumajang menghadiri Yatnya Karo atau Hari Raya Karo 1942 Saka di Desa Argosari Kecamatan Senduro minggu kemarin. Kedatangan Bupati disambut alunan musik Balai Ganjur Masyarakat Setempat. Yatnya Karo tiap tahunnya diadakan pada Sasi Kapindu atau bulan kedua Tahun Saka berbagai hasil bumi dipersiapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Dalam kesempatan itu, dukun adat memakaikan udeng dan sarung tanda penghormatan masyarakat adat Tengger kepada Bupati Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati mengaku bersyukur bisa menyaksikan adat istiadat masyarakat suku Tengger yang hingga kini tetap dilestarikan. Bupati berpesan agar budaya dan warisan leluhur tetap dijaga oleh generasi muda suku Tengger di Argosari. Ia meyakini apabila budaya masyarakat Tengger tetap terjaga, masyarakat luar kota tidak hanya datang menyaksikan keindahan Argosari, namun juga menyaksikan kearifan budaya lokal suku Tengger di Argosari. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Kabupaten Sidoarjo. Rekan Bili Patopoi mengabarkan bersama penyintas COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur sosialisasikan gerakan pakai masker di Kabupaten Sidoarjo. Gerakan pakai masker kembali disosialisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini giliran Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan kunjungan dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur beserta dengan jajaran, didampingi Forkompimda Kabupaten Sidoarjo pada minggu 6 September. Kofifa saat ditemui selesai kegiatan menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pesan gerakan bermasker. Pertama adalah untuk menyampaikan pesan gerakan bermasker. Tolong masing-masing di antara kita saling memberikan edukasi, sosialisasi bahwa penyebaran COVID-19 ini masih berjalan, belum berhenti. Oleh karena itu, jaga protokol kesehatan dengan baik. Terkait dengan penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi di Jawa Timur, Kofifa juga menyampaikan saat ini trennya sudah cenderung menurun. Demikian saya Bili Patopoi suara Sidoarjo. Dari Kabupaten Sidoarjo, kita beralih ke Pulau Garam, Madura. Rekan Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan, mengabarkan Bupati Badrut Tamam terapkan Silent Hope untuk tingkatkan sinergi pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam terapkan Silent Hope untuk terus meningkatkan sinergi pembangunan di Kabupaten Pamekasan menjadi lebih produktif dan tercapai secara maksimal. Orang nomor satu di Bumi Gerbang Salam ini mengatakan, partisipasi masyarakat dan harapan terpendam masyarakat secara umum merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan tingkat pembangunan di Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik, sukses, dan ekselen. Bupati Badrut mengatakan, pembangunan di Pamekasan, Madura dilakukan secara berkeadilan, memakmurkan, mensejahterakan, dan menenangkan, agar dengan situasi yang kondusif dan tenang, segala elemen pemerintahan maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dapat bekerja cepat dan profesional, sehingga dapat mencapai hasil yang luar biasa. Itulah yang kemudian partisipasi masyarakat, silent hope, harapan terpendam dari masyarakat secara umum. Di Pamekasan dan Madura ada pembangunan yang berkeadilan, memakmurkan, mensejahterakan, dan bisa menenangkan, membuat situasi tenang. Itulah yang pemerintah sedang berjuang dan berusaha untuk itu semuanya. Holik Molidi, Ralita FM, Pamekasan Informasi berikutnya kita menuju ke Kabupaten Tulungagung, rekan Megakristi RGR Tulungagung mengabarkan, DPR Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna DPRD tentang Rapenda 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Ran Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Acara dilaksanakan di Ruang Gerahawi Caksana Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung dan Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono Esos, diikuti anggota DPRD sejumlah 29 orang dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dan Kepala OPD Lingku Pemkap Tulungagung secara virtual. Bupati Tulungagung Dr. Nesmarioto Biro WMM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD karena dalam waktu yang relatif terbatas harus bekerja keras untuk mencermati, mengkoreksi, dan membahas, serta menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya Bupati Tulungagung menyampaikan hasil perubahan APBD diantaranya bahwa pendapatan yang mulanya sebesar Rp2.583.000.000 lebih berkurang menjadi Rp2.423.000.000 lebih untuk belanja daerah yang semula Rp2.763.000.000 lebih menjadi Rp2.914.000.000 lebih. Sedangkan untuk pembiayaan, jumlah penerimaan yang semula Rp180.000.000.000 mengalami perubahan sebesar Rp505.786.000.000 lebih. Jumlah pengeluaran yang semula Rp0.000.000 menjadi Rp15.000.000.000. Acara ditandai dengan penyerahan naskah Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Tulungagung kepada Ketua DPRD Tulungagung. Saya Megakristi, 90,1 RGRFM, Tulungagung. Menuju Kabupaten Nganjuk, rekan Agustin Merdekawati Erosal Nganjuk melaporkan Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan tak terapkan pembatasan di tempat wisata. Empat obyek wisata andalan Nganjuk sudah dibuka sejak awal bulan Juli 2020. Meski demikian, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan belum menerapkan ketentuan pembatasan jumlah pengunjung. Dengan alasan tingkat kunjungan masih di bawah separuh kapasitas lokasi wisata. Kepala Dispat Poraput Nganjuk Fajar Judiono mengatakan, rata-rata jumlah kunjungan di obyek wisata kota Nganjuk masih di bawah 50% kapasitas lokasi, sehingga dinilai masih aman untuk dikunjungi. Dan belum diterapkan pembatasan jumlah pengunjung. Seperti hanya untuk kunjungan di air terjun sedudo pada bulan Suro, meski banyak warga dari luar daerah yang datang ke lereng milis untuk melakukan ritual, menurutnya jumlahnya tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada bulan Suro adalah puncak kunjungan di air terjun sedudo, terutama saat ritual seraman yang biasanya mencapai ribuan orang. Jumlah pengunjung menurut Fajar hanya rame pada akhir pekan, ada pun pada hari biasa relatif sedikit, dan menilai keberadaan para pengunjung di tempat wisata masih sangat aman. Sementara itu dari Kota Blitar, rekan Ica Puspita dari Mahardika FM mengabarkan pemerintah Kota Blitar siapkan 4.000 alat untuk repites masal ASN dan santri di pesantren. Sobat untuk menjegah kluster penularan COVID-19 di perkantoran dan pondok pesantren, pemerintah Kota Blitar berencana melakukan repites masal terhadap ASN dan santri. Hakim Sisworo, Sekretaris Tim Gugus Tugas Peranganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, pemerintah Kota sudah menyiapkan 4.000 alat repites untuk tes masal tersebut. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah BKD untuk melaksanakan repites masal. Nantinya BKD yang akan menentukan ASN di OPD mana yang menjadi prioritas repites. Sedangkan untuk pondok pesantren, repites masal dilakukan secara acak terlebih dahulu. Jika terdapat santri yang reaktif, gugus tugas baru melakukan repites secara menyeluruh. Perkantoran lagi kelas tertentu, jadi itu yang kemarin kita sampaikan ke BINCAS, nanti teknisnya, nanti BINCAS yang akan mengatur. Sementara itu, sobat jumlah kopulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar sampai Minggu 6 September 2020 mencapai 135 orang. Dengan rincian 113 orang dinyatakan sembuh, 15 orang masih menjalani isolasi atau perawatan, dan 7 orang lainnya meninggal dunia. Ica Puspita, Mahardika FM. Dari Kota Probolinggo, Anda Rekan Devi Aprilia, suara Kota Probolinggo mengabarkan penanaman 661 selor sebagai serangkaian hari jadi Kota Probolinggo. Aksi lingkungan warga program Kampung Iklim atau Proklim di RW3 Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan patut diapresiasi. Secara swadaya, mereka melakukan penanaman 661 bibit pohon selor atau serai dan kelor sebagai tanda hari jadi ke-661 Kota Probolinggo di tahun 2020. Aksi yang dilakukan bersama dengan warga bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global, serta meningkatkan sumber genetik tanaman serai dan kelor. Penanaman selor diikuti oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Wakil Wali Kota Mohamad Sofi Subri, Sekda Dr. Nini Irawi Mbawati, Asisten Pemerintahan Paini serta beberapa Kepala OPD terkait, dan juga didampingi oleh Ketua TPPKK Aminah Hadi Zainal Abidin dan Wakil Ketua TPPKK Diakristanti Subri. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi pun mengapresiasi kegiatan warga proklim selor yang punya semangat kebersamaan untuk peduli terhadap kota Probolinggo. Di FV Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Dari Kabupaten Tuban, Rekan Yulia Pradya Suara Tuban mengabarkan, puncak musim kemarau, BMKG ingatkan ada potensi kekeringan. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Tuban mengingatkan adanya potensi kekeringan hidrologis. Kepala BMKG Tuban, Rofik Isamansur menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan berturut-turut atau HTH dari Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang dan pantauan peta sebaran titik panas di wilayah Jawa Timur, terdapat indikasi kekeringan hidrologis, khususnya di Kabupaten Tuban. Rofik menyebutkan kriteria distribusi hujan dasarian 3 Agustus 2020 dalam kategori rendah dan diperkirakan curah hujan bulan September 2020 juga masih rendah. Selain itu, peta tingkat ketersediaan air tanah bulan Juli 2020 menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah di Kabupaten Tuban sangat kurang. Memang benar, BMKG Tuban telah mengeluarkan press release terkait waspada ya, peringatan dini waspada kekeringan yang berdampak pada kebakaran hutan, kebakahan, dan ketersediaan air tanah yang sangat kurang. Ini didasarkan dari hasil monitoring hari tanpa hujan, peta sebaran titik panas di wilayah Tuban, dan terdapatnya indikasi kekeringan hidrologis, khususnya Kabupaten Tuban. Yulia Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur Dari Kabupaten Gersik Rekan Isyatun Haniah, Suara Gersik menggabarkan Bupati Gersik menghimbau untuk seluruh ASN di Kabupaten Gersik agar bersifat netral dalam pilkada tahun 2020. Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020, Bapak Bupati Gersik Sambari Halim Radianto mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Gersik untuk tetap bersikap netral. Bapak Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta menyukseskan pilkada tahun 2020. Di samping, saya mengeluarkan surat berkali-kali ditindaklanjuti, 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 yang sifatnya mengingatkan melalui surat berkali-kali ditindaklanjuti, kepada seluruh aparatur sipil negara ASN atau pegawai di Kabupaten Gersik, baik yang sudah pegawai negeri maupun yang belum pegawai negeri, di lingkungan pemerintah Kabupaten Gersik, termasuk Bapak Kepala Desa, ya agar bersikap dan berperilaku netral dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan ayo kita ikut mensukseskan agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini terpilih orang-orang yang bisa meneruskan pembangunan di Kabupaten Gersik ini dengan tujuan akhir adalah mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Gersik ini. Saya Syatunania melaporkan dari Suara Gersik untuk Buleting Jawa Timur. Dari ujung timur Provinsi Jawa Timur, Akbar Wiana, dari Belambangan FM, Banyuwangi mengabarkan 83 santri di Kabupaten Banyuwangi telah sembuh dari COVID-19. Dinas Kesehatan Banyuwangi melaporkan adanya 73 santri di salah satu pondok pesantren sembuh dari COVID-19 pada Minggu 6 September 2020, sehingga total santri yang dinyatakan sembuh kini ada 83 orang. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas mengatakan terus memantau pelaksanaan masa karantina para santri, terutama pada sisi penanganan sosial. Misalnya, pelaksanaan dapur umum yang setiap harinya menyediakan 18 ribu kotak makan untuk santri selama masa karantina. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengatakan penanganan secara medis di pondok pesantren terus dilakukan. Petugas medis standby di sana 24 jam untuk memantau pelaksanaan karantina maupun melakukan pemeriksaan kesehatan para santri. Riau juga mengatakan pada hari Minggu ada penambahan 11 kasus baru COVID-19. 9 di antaranya adalah hasil penelusuran kontak rat pasien confirm sebelumnya. Sehingga per 6 September 2020 di Banyuwangi ada 862 pasien, dengan 182 pasien sembuh dan 18 meninggal dunia. Serta yang masih dalam perawatan ada 662 orang. Dalam kesempatan ini, Riau juga mengingatkan akan adanya potensi klaster perkantoran. Untuk mencegah hadirnya klaster baru COVID-19, protokol kesehatan perlu digalakkan. Dia menjelaskan langkah-langkah menerapkan protokol kesehatan di dalam ruangan kantor, di antaranya memperhatikan jumlah orang dengan menyesuaikan ukuran ruangan, menjaga sirkulasi ruangan, mematikan pendingin ruangan bila perlu, serta tidak berlama-lama berada di ruangan. Akbar Riyana melaporkan. Informasi terakhir dari Kota Madiun, Kota Sejuta Bunga. Rekan Ben Chandra dari Suara Madiun mengabarkan Wali Kota Madiun mewujudkan Kota Madiun menjadi Kota Sejuta Bunga. Madiun Kota Sejuta Bunga, itulah ikon yang diusung Wali Kota Madiun Maidi dalam mewujudkan Kota Pendekar bersih dan indah. Di beberapa titik median jalan dan ruang terbuka hijau di Kota Madiun, terlihat lebih berwarna dengan perseminya beragam jenis bunga. Mulai dari Tabibuya, Bougenville, Soka, dan Kamboja bersemi menghiasi Kota Madiun. Jenis-jenis tanaman bunga tersebut telah ditanam beberapa bulan yang lalu oleh pemerintah Kota Madiun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Soko Dwi Handiarto menjelaskan, pada musim kemarau adalah musimnya tanaman bunga Tabibuya bersemi dan berbunga. Selain itu, Bougenville juga merupakan bunga yang bersemi pada kemarau ini. Tidak hanya itu, pihaknya menambahkan bahwa ke depan akan ditanam juga bunga bungur, yang mempunyai jumlah bunga lebih banyak daripada Tabibuya. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyeran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 8 September 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisudermawan undur diri, selamat beraktifitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa sahabat dengarkan Sedan sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore Disiarkan serentak di Lembaga Penyeran Publik Lokal Suara Sido Harjo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lumajang Suara Pasuruan Belambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah Dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyeran Publik Lokal Jawa Timur